Halo, saya Kang Daib Untuk kawan fakta Update terus informasi Di channel youtube ini Jangan lupa Like, Share, Comment Dan Subscribe Jadi tadi Saya menyampaikan kesiapan Bapak-bapakan kesiapan Buda Banten Dalam rangka versi ketupat 2021 Jadi sudah disampaikan Dari 24 pos penyekatan Kemudian Tahun 1, Tahun 5 adalah Pra Pra penyadaan mudik Kemudian tanggal 6-17 adalah penyadaan mudik Kemudian tanggal 18-24 adalah Pasca penyadaan mudik Jadi kita laporkan tadi Sudah disampaikan Dan beliau mawasan kepada kita Tetap Jaga Kondisi Karena Hal-hal yang kita inginkan Akan tetap berlanjut Dimana Post-post tetap harus terjaga Kemudian kita jaga informasi Informasi yang ada Kemudian Dari BNBW juga menyampaikan Di bawah Bahwa Untuk Pola Banten Provinsi Banten ini Alhamdulillah mulai penurunan Untuk penyebaran COVID-19 Dimana Pada bulan Januari Sampai bulan Maret Kita menyampai Hampir 100% Untuk penyebaran COVID-nya Dimana Rumah sakit hampir Tidak menampung Tapi Alhamdulillah Bulan ini Hanya 27% Untuk COVID-19 Di wilayah Provinsi Banten Ini terus dijaga Jangan sampai Bisa menyebaran Apalagi nanti Pada saat Libur Lembaran nanti Dimana Kita Mayoritas Wisatanya Ada pantai Dimana Di pantai Pasti orang-orang berkerumun Tidak menggunakan masker Itu yang perlu Dan disampaikan Pada Pak Wabung Dan menyampaikan Akan ada Pembatasan Untuk Pengunjung Yang akan Berkunjung Di tempat Wisata pantai Apakah nanti Akan juga Ada penindakan Wabila Ada sejumlah Tempat wisata Ataupun hotel Yang melebihi kapasitas Itu apakah Dari polisi Bisa Punya kewenangan Untuk penindakan Kita kerjasama Dengan Satgas COVID-nya Jadi Untuk Penindakan Kita akan Nanti Kesatakan Dengan Satgas COVID-nya Seperti Disampaikan Kepala BNBB Jadi Kita akan Masalahkan Penindakan Ataupun Pemunggungan Supaya Hanya 50% Saja Untuk Dapat Wisata Maupun Di hotel Poskonya Poskonya Kita siapkan Nanti Menjelang Tanggal 13 15 Tanggal 12 Besode Sudah Menempat Pos Demikian Untuk Antisipasinya Kita menemukan Poskonya Poskonya Lain Jet Pemurna Macet Akan kita Tempatkan Di Titik-titik Macet Di Ureng Dengan Menggunakan Sistem CB CB One Way Maupun Pengalian Arus Demikian Pak Apakah Semua Tempat Wisata Dibanding Dibuka Tadi Untuk Sementara Karena Kita Zonanya Zona Orang Dan Puning Jadi Mungkin Mesti Bisa Dibuka Kalau Zona Merah Tidak Boleh Jadi Kalau Kita Bantan Ini Zona Orang Sama Kuning Jadi Beritanya Hanya Untuk Dikurangi Saja Untuk Jumlah Pemudik Jumlah Pengunjung Ya Ada Serat-serat Yang ingin Wisata Dari Luar Banten Tidak Bisa Tahun Ini Kalau Dindari Kalau Niatnya Dipatalkan Untuk Wisata Dimulai Banten Berarti Hanya Lokal Ya Pak Hanya Lokal Saja Tangerang Gak Gak